Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman hari ini saya menunjukkan foto-foto Shutterstock saya yang saya mulai dari 12 Juni 2022 ya jadi disini saya belum berpikir tentang penghasilan karena memang koleksi dari foto-foto yang saya jual di Shutterstock kontributor itu masih sangat sedikit atau sekitar 37 yang di-approve dari 159 foto yang saya setorkan jadi inilah contoh-contoh foto saya yang di-approve dan tidak di-approve ya nih ada approve kemudian not approve not approve dan disinilah seninya teman-temannya kita mau berjualan foto itu tidak semudah itu ya jadi susah-susah gampang kita membuat fotonya dan foto ini saya ambil dengan kamera HP ya teman-teman ya hanya dengan kamera HP tetapi buktinya banyak juga foto-foto yang eh di-approve juga ya jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang tidak mempunyai kamera profesional ya kita hanya menggunakan HP kita bisa berjualan foto dengan menggunakan HP atau kamera HP HP biasa saja hanya kita tinggal sedikit men-setting saja ya teman-teman ya ini saya Scroll terus dari koleksi foto-foto saya yang di-approve dan yang tidak di-approve di bawah ini teman-teman ya akan saya tunjukkan di sini ada wapada satu waktu itu saya mengirimkan betul sudah dihapus ya sebentar jadi inilah koleksi foto-foto yang di-approve oleh Shutterstock sebentar masih loading nah ini ada 37 gambar yang ternyata dia di-approve oleh Shutterstock yaitu ada gambar pisang ada gambar kedelai ada gambar kucing bahkan ada gambar putung rokok ada tekstur kulit kayu biji dan bunga-bunga penggunaan ya ada sekitar 37 foto saya yang sudah di-approve dan ini baru saja saya buat mesan terstok ini itu juga terinspirasi dari salah satu konten kreator yang ada di YouTube yang memperkenalkan stas terstok atau untuk menjual foto di internet dan itu baru saya mulai kalau enggak salah kemarin dan mungkin baru dua minggu yang lalu lah dan saya juga masih malas-malasan untuk mencari koleksi foto lagi ya dan belum ada penghasilan sama sekali di sini tapi yang jelas saya hanya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa untuk menjadi kontributor di Shutterstock itu tidak perlu menggunakan HP atau kamera yang sangat canggih ya ini yang sudah di-approve ini ini menggunakan kamera HP dari realme c21 dan bisa di-approve sampai 37 foto jadi enggak perlu berkecil hati yang tidak mempunyai kamera profesional oke teman-teman sekian dulu ulasan saya atau review saya tentang foto-foto Shutterstock saya yang baru saya buat akunnya dan juga saya baru menjadi kontributornya terima kasih semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh